Ya pemirsa Kuswanto, seorang warga Desa Puda, Kecamatan Gumpe Ulu, Kabupaten Mwaro Jambi. Bersama keluarganya bersyukur karena si jenggot sapi jenis mental peliharaannya. Dipilih Presiden Jokowi sebagai sapi kurban pada hari Raya Idul Adha 1445 Hijri yang mendata. Inilah Pak Kuswanto, seorang petani warga Desa Puda, Kecamatan Gumpe Ulu, Kabupaten Mwaro Jambi. Saat ini Kuswanto dan keluarganya merasa bersyukur karena sapi peliharaannya saat ini telah dipilih sebagai sapi hewan kurban Presiden Jokowi. Pada hari Raya Idul Adha 1445 Hijri yang mendata. Sapi milik Kuswanto ini merupakan sapi jenis mental yang telah berumur 4 tahun. Setelah dirawat dan dipelihara selama 2 tahun, kini sapi tersebut mempunyai bobot sekitar 900 kg. Sebelum resmi dibeli pihak istana negara, si jenggot sendiri telah diperiksa kesehatannya oleh Dinas Peternakan Provinsi Jambi. Guna memastikan kelayakan dan kesehatan terhadap kondisi sapi kurban tersebut. Ada pun harga sapi mental milik Kuswanto ini mencapai 82.500.000 rupiah. Kuswanto saat ini bersama keluarga di Mwaro Jambi merasa bersyukur karena sapi peliharaannya bisa dipilih serta dipeli oleh Presiden Jokowi. Alhamdulillah bersyukur karena sapi saya jenggot sudah menjadi pilihan sapi kurban Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Kalau perawatannya cukup sederhana, cukup kasih makan rumput sama kita kasih ampas tahu secukupnya cuman. Bobotnya berapa? Bobotnya 900an. Harapannya mudah-mudahan menjadi contoh petani-petani Desa Puda, khususnya Kecamatan Kumpi Ulu, Kabupaten Mwaro Jambi. Jangan takut peternak, karena semakin besar sapi kita semakin ada harganya. Sapi kurban milik Presiden Jokowi tersebut, rencananya akan dikirim ke wilayah Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. Terima kasih.